Badai Laut Selatan Jilid 6. Ia merawat puterinya penuh kasih sayang, penuh perhatian. Di samping ini ia tekun peula bertapa, tekun menggembleng diri dengan ilmu-ilmu yang diperdalamnya, bahkan ia mulai merangkai ilmu-ilmu pukulan sambil meneliti gerakan burung-burung walet dan burung camar, elang laut, merangkai ilmu merayap sambil meneliti gerakan bermacam kepiting dan ilmu miloncat berdasarkan gerakan monyet yang banyak. Berkeliaran di pantai. Ia menghimpun tenaga, mimper dalam ilmu, bukan hanya untuk kelak mim balos dendam kepada musuh besarnya, melainkan juga untuk diturunkan kelak kepada endang pati beroto. Mulailah ia melihat matahari bersinar, mulailah sinar gembira bernyala dalam em dadanya, karena hidupnya kini ada artinya. Ia berpesan dan disertai ancaman kepada penghuni dusun yang pernah menolongnya agar mereka itu tidak menceritakan keadaan dirinya kepada orang lain. Karena penduduk dusun kini yakin, bahwa putri cantik ini benar-benar bukan manusia, kalau datang dan perginya bukan berjalan melainkan terbang, tentu saja mereka ketakutan dan mentaati pesan ini. Kartiko Sari sengaja mimperlihatkan kepandainya dan bergerak secepat terbang untuk mimaka esa mereka takut dan percaya kepadanya. Kita tinggalkan dulu Kartiko Sari yang hidup bersunyi dengan putrinya, dan mari kita menjenguk sejenak keadaan Roro Luhito, wanita lain yang juga mengalami nasib buruk akibat perbuatan terkutuk Joko Wanengpati. Hanya saja, dibandingkan Kartiko Sari, Roro Luhito tidaklah menanggung kesengsaraan batin yang terlalu parah. Hal ini adalah karena dilubuk hatinya, gadis putri Adipati Joyo Wiseso ini menaruh cinta kepada Pujo. Oleh karena rasa cinta inilah maka peristiwa di malam hari dalam kamarnya itu tidaklah amat disesalkannya, sungguh pun tentu saja ia tidak menghendaki demikian. Namun hal itu telah terjadi, dan kini gadis yang lincah ini melarikan diri dari orang tuanya. Mengapa? Untuk mencari Pujo. Ia telah menjadi milik Pujo, dan ia rela menyerahkan jiwaraganya kepada Pujo. Relah pula andai kata ia hanya menjadi istri kedua. Akan tetapi, kemanakah ia harus mencari Pujo? Inilah yang menyusahkan hatinya. Memang semestinya ia tidak secara membabi buta pergi sendiri mencari Pujo, akan tetapi ia telah mendengar bahwa ia hendak dijodohkan dengan Joko Wanengpati dan ia sama sekali tidak menghendaki hal ini terjadi. Andai kata tidak terjadi peristiwa dengan Pujo, agaknya ia tidaklah akan berkukus benar. Namun, setelah tubuhnya menjadi milik Pujo, bagaimana ia bisa menjadi istri orang lain? Apalagi istri Joko Wanengpati yang mengetahui akan terjadinya peristiwa itu? Tidak. Ia tentu kelak hanya akan menjadi bahan hinaan dan cemohan Joko Wanengpati belaka. Ia harus mencari Pujo, sekarang juga. Tadinya Roroluhito hendak mencari ke daerah pantai. Akan tetapi gadis ini membatalkan niatnya ketika ia berpikir bahwa setelah melakukan perbuatan di Kadipaten selo penangkep, agaknya tak mungkin Pujo akan kembali ke persisir. Tentu Pujo juga maklum bahwa Adipati akan mengerahkan pasukannya mencarinya di daerah pantai di sekitar Sungapan atau di Guha Siluman. Masa Pujo begitu bodoh akan menanti datangnya serbuan di sana? Pasti orang muda itu sudah berlari ke jurusan lain. Karena pendapat inilah maka Roroluhito bukannya lari ke selatan melainkan sebaliknya, ia lari ke utara. Selain menduga bahwa Pujo tidak berada di selatan, juga gadis ini ingin menghindari pengejaran ayahnya. Roroluhito biarpun seorang wanita, namun ia pernah mi MPL ajari olah keprajuritan. Tubuhnya yang ramping padat itu kuat sekali, gerak-geriknya tangkas cekatan. Oleh karena inilah maka perjalanan naik turun gunung itu tidak amat menyukarkan benar padanya. Beberapa hari kemudian ia telah menyeberangi gunung Merbabu yang besar dan pada hari Selasa Kliwon menjelang senja, ia telah berada di lareng gunung Telomoyo yang terletak di sebelah utara gunung Merbabu. Di dalam hatinya Roroluhito mulai mengeluh. Sudah banyak bukit kecil ia lalui, bahkan kini gunung yang amat besar berada di belakangnya, menghadapi puncak gunung lain yang kelihatan minyeramkan. Akan tetapi belum kelihatan sedikitpun jejak Pujo. Sering sudah ia bertanya-tanya orang di jalan, setiap dusun ia singgahi, namun tak seorang pun tahu akan Pujo. Dan pada senja hari ini ia kemalamen di dalam hutan di lareng sebuah-sebuah gunung yang puncaknya kelihatan serem minakutkan. Ia harus terpaksa bermalam di dalam hutan yang sunyi dan besar, sedangkan malam nanti gelap tiada bulan. Sebelum gelap benar, aku harus mencari tempat mengasuh yang enak, pikirnya dan mulailah ia mencari-cari. Hutan itu luas, penuh pohon-pohon besar yang sudah ribuan tahun umurnya. Dari dalam hutan itu terdengar suara bermacam binatang buas. Mendengar raum harimau, Roro Luhito bergidik. Ia sebenarnya tidak takut berhadapan dengan harimau buas, dan ia berani melawannya dengan keris di tangan. Pernah ketika di Kadipatan Selopenangkep diadakan kerama Ion mengurung harimau, ia tidak ketinggalan ikut pula menghadapi kebuasan harimau. Akan tetapi di dalam hutan sebesar ini, apalagi di waktu malam gelap kalau ia sedang tertidur lalu muncul banyak harimau. Siapa orangnya tidak gentar? Ia menoleh ke atas. Lebih baik aku mengasuh di dalam pohon besar, pikirnya. Sebuas-buasnya harimau, tidak mungkin dapat mencapai ku di atas pohon. Akan tetapi pada saat itu, daun-daun besar bergoyang-goyang, terdengar suara cecowetan dan munculah banyak lutung, monyet hitam, yang besar-besar. Roro Luhito bergidik. Lutung-lutung itu tidaklah sebuas harimau, akan tetapi kalau orang sedang berada di pohon lalu dikeroyok lutung, alangkah ngerinya. Hendak mi lawampun bagaimana caranya kalau sedang berada di pohon. Roro Luhito segera mengambil batu-batu kecil dan menyambiti lutung-lutung itu, maksud hatinya hendak mengusir binatang-binatang itu agar pohon besar itu kosong. Sambil menyambiti ya mi mentak, lutung-lutung busuk, pergi dari pohon. Pohon ini tempatku untuk malam ini, kalian tidak boleh mendekat. Belasan ekor lutung itu melarikan diri berloncatan sambil mengeluarkan bunyi ramai cecowetan seakan-akan mengumpat caci kepada gadis nakal yang mengganggu mereka. Roro Luhito tertawa geli, kemudian dengan cepat ia mengejut tubuhnya ke atas, menyambar cabang pohon terendah, lalu mengayun tubuhnya ke atas dan mulailah ia mi manjat pohon besar itu. Dipilihnya cabang yang berdempetan, mi babati daun-daun dengan kerisnya, kemudian ia mi buat tempat duduk yang cukup enak. Lumayan, pikirnya sambil duduk di atas sanyaman ranting di atas cabang. Namun, setelah matahari terbenam dan ia tenggelam pula dalam lautan hitam yang gelap, datanglah gangguan-gangguan yang mi buat Roro Luhito semalem suntuk tak dapat tidur dan mengalami kecemasan. Hanya sinar bintang-bintang di angkasa yang menerangi kegelapan. Sinar remang-remang namun cukup bagi Roro Luhito untuk melihat betapa tiga ekor harimau yang besar-besar berkeliaran di bawah pohon. Tiga ekor macan loreng itu berhenti di bawah pohon, mendengus-dengus lalu mengaum seakan-akan kegirangan mencium bau manusia akan tetapi kecewa karena bau itu datangnya dari atas pohon. Dari atas pohon, Roro Luhito melihat tiga pasang mat macan seperti lampu menyala bergerak-gerak, kuning kehijauan warnanya. Kemudian ia melihat binatang-binatang buas itu berdiri dengan kedua kaki depan menggaruk-garuk batang pohon, agaknya hendak merobohkan pohon agar calon mangsa yang baunya membuat mereka mengilar itu ikut pula jatuh ke bawah. Beberapa jam lamanya tiga ekor harimau itu mendekam di bawah pohon, seakan-akan hendak menanti turunnya orang yang berada di atasnya. Kemudian mereka pergi dengan langkah malas dan legalah hati Roro Luhito. Akan tetapi, kekhawatirannya, mim buat gadis itu tak dapat tidur, takut kalau-kalau ia akan terjatuh dari atas pohon, atau kalau-kalau dalam-dalam keadaan pulas ia diserang binatang buas. Terutama sekali suara banyak lutung di sekitar pohon itu mendatangkan gaduh, mim buat bising. Beberapa kali ia mim bentak-bentak mengusir binatang itu, menyuruh mereka dia em. Namun eh sia-sia. Sebentar mereka dia em ketakutan, di lain saat mereka sudah cecowetan lagi. Ketika sinar matahari mulai mengusir eh bon pagi, saking lelahnya Roro Luhito teridur. Entah berapa lama ia pulas, ia sendiri tidak tahu. Akan tetapi mendadak ia kaget sekali dan tersentak bangun. Lima ekor lutung jantan besar telah berada di sekelilingnya dan mim perlihatkan taring. Roro Luhito terpekik dan merabah kerisnya. Kerisnya tidak ada lagi di tempat agak jauh ia melihat seekor lutung betina memegang-megang kerisnya. Selaka, kerisnya telah dicuri lutung-lutung ini di waktu ia pulas. Sambil berpegang kepada dahan pohon, Roro Luhito mengayun kakinya. Buk lutung jantan yang berada paling dekat dengannya terpental dan mimekik kesakitan, namun tidak sampai terjatuh ke bawah karena tangannya sudah berhasil menyambar ranting pohon. Lima ekor lutung itu kini meringis-ringis, menggeraem-geraem dengan sikap mengancam. Melihat gelagat amat tidak baik dan berbahaya bagi dirinya yang sudah tidak mimegang senjata, Roro Luhito bertindak cepat. Ia meloncat ke bawah menangkap dahan, pohon, lalu mi loncat lagi, akhirnya ia tiba di atas tanah. Gerakannya cepat dan tangkas sekali, dan andai kata ia tidak sedang dalam bahaya, belum tentu ia berani menuruni pohon secara itu. Akan tetapi, begitu ia tiba di atas tanah, lima ekor lutung jantan itu telah berada di sekelilingnya dan mulailah binatang-binatang itu mimikik-mikik dan menyerangnya. Menyerang secara liar, ganas dan membabi buta. Roro Luhito mi loncat mundur, tidak mau sampai terpegang oleh binatang-binatang liar itu, maka kaki tangannya lalu bergerak, mi mukul dan menendang. Namun, betapapun tangkasnya, Roro Luhito tidak dapat menandingi ketangkasan lima ekor lutung jantan yang besar. Pukulan dan tendangannya semua mi leset, tidak mengenai sasaran sedangkan lima ekor lutung itu kini serentak melompat dan menyerbu. Ada yang hinggap di pundak dan menjambaki rambutnya, ada yang memegangi kaki, ada yang menarik dan merobek pakaian. Roro Luhito hampir pingsan karena geli dan jijik, apalagi ketika jari-jari tangan yang panjang berbulu itu mengcengkerami tubuhnya di tengkuk, di dada, di pinggang, mulailah Roro Luhito, putri Adipati yang biasanya merasa gagah perkasa itu, berteriak-teriak minta tolong. Rambutnya awut-awutan, pakaiannya robek-robek dan darah mulai mengucur dari luka-luka gigitan lutung-lutung jantan. Tolong-nggak, tolong-nggak, ah, ini, tolong-nggak teriaknya, geli, jijik dan takut. Mendadak terdengar suara gerengan hebat, disusul berkelebatnya bayangan putih main nyambar-nyambar dan dalam sekejap mati saja lima ekor lutung itu sudah tidak mengeroyok Roro Luhito lagi, akan tetapi sudah menggelepak di atas tanah dan mati dengan leher berdarah. Roro Luhito berdiri tertegun, terbelalak matanya mi mandang kepada seekor monyet putih sebesar anak-anak belasan tahun, monyet berbulu putih bermata merah tarinya tampak merah oleh darah lima ekor lutung yang tadi disambar dan digigit leharnya. Melihat monyet putih itu datang mendekat, Roro Luhito sudah lemas dan menjerit lirih dan pingsan. Tubuhnya tentu akan terbanting ke tanah kalau monyet putih itu tidak cepat menyambarnya, mimanggulnya dan mimbawanya lari berloncatan dari pohon ke pohon. Hebat tenaga monyet putih ini. Memanggul tubuh Roro Luhito yang lebih besar daripadanya, ia kelihatan enak saja dan masih dapat berloncatan dengan tangkas dan ringan, kadang-kadang turun ke tanah dan berlari-lari mendekati puncak gunung Telomoyo. Di tengah jalan Roro Luhito siuman dari pingsannya. Akan tetapi begitu mimbuka matu dan mendapat kenyataan bahwa ia dibawa berlari-lari meloncat-loncat dari batu ke batu di atas curang yang curang sekali, tubuhnya dipanggul di atas puncak kerap berbulu putih, ia mengeluh perlahan dan pingsan laki. Matahari sudah naik tinggi ketika monyet putih itu tiba di puncak bukit yang tertutup halimun. Di tempat sunyi sejuk itu terdapat sebuah pondok sederhana. Kedalam pondok inilah monyet putih masuk, terus menuju ke ruang dalaem. Ruangan ini cukup luas, kosong tidak ada rabot rumahnya. Di sudut kiri terdapat sebuah arca sebesar satu setengah manusia, arca Seng Kapiworo Hanoman, tokoh besar berwujud monyet berbulu putih yang menjadi senopati jaman ramayana di depan arca Hanoman itu duduklah seorang kakek di atas batu yang bentuknya bundar dan halus. Kakek ini mukanya buruk bentuknya, seperti muka monyet. Hanya bedanya mukanya tidak berbulu seperti muka monyet. Rambutnya sudah putih semua, pakaian yang membungkus tubuhnya yang kurus juga serba putih. Kakek ini adalah seorang pertapa, berjuluk Resi Telomoyo, seorang yang menjadi pemuja Seng Hanoman. Dia seorang pertapa yang sakti mandraguna, akan tetapi mungkin sekali karena ia pemuja monyet sakti Hanoman, gerak-geriknya juga mirip monyet. Biarpun sedang bersama di, suara nguk-nguk si monyet putih menyadarkan Resi Telomoyo. Ia mim buka matanya, alisnya yang putih bergerak-gerak dan begitu pandang matanya bertemu dengan tubuh Roro Luhito yang menggeletak terlentang di atas lantai, ia berseru keras dan tubuhnya mencelat ke atas, berjungkir balik dan kini ia duduk berjongkok di atas batu yang tadi ia duduki. Heh, Wanur Seto, kera putih. Apa yang kau perbuat ini kakek itu marah sekali, tubuhnya meloncat-loncat di atas batu, kadang-kadang ia mir-mir, meringkik-ringkik, seperti monyet marah dibirnya bergerak-gerak mim perlihatkan gigi yang ngompong. Si monyet putih menjatik ketakutan, lalu mengeluarkan suara ngak-nguk-ngak-nguk dan mim buat gerakan seperti mim nari-nari meniru gerakan lutung-lutung yang mengeroyok Roro Luhito dan menceritakan dengan suara ngak-nguk disertai gerak-gerik lucu. Kakek itu menggaruk-garuk kepalanya dengan gerakan monyet. Ah, lutung-lutung hitam kurang ajar. Akan tetapi kau lebih kurang ajar lagi, Wanur Seto, berani membawa tubuh seorang wanita muda yang begini ayo ke dalam pondokku hayo bawa dia keluar. Tak bisa aku menemuinya di dalam pondok Wanur Seto. Si monyet putih itu sudah hafal akan perintah Resi Telomoyo, cepatia mim bungkuk dan mengangkat tubuh Roro Luhito di bawah keluar pondok, lalu meletakkannya di atas tanah, di bawah sebatang pohon jeruk. Kakek itu pun mengikuti dari belakang, mim mandang tubuh Roro Luhito seperti orang takut-takut, kemudian sekali tubuhnya bergerak, tubuh itu sudah mi lompat ke atas pohon, berjongkok di atas cabang pohon terendah. Si kerep putih juga mi manjat pohon dan duduk pula di belakang seng pertapa. Tanpa bergerak dan tanpa mengeluarkan suara kakek dan kera ini mi nanti, pandang mati mereka menatap tubuh gadis yang rebah miring di atas tanah. Tak lama kemudian Roro Luhito sadar dari pingsannya. Ia mim buka matanya dan mengeluh perlahan karena tubuhnya terasa sakit-sakit dan berih bekas gigitan lutung-lutung hitam. Dengan tubuh lemah ia bangun duduk, mi mandang kesekeliling dengan terheran-heran. Tak jauh dari situ ia melihat sebuah pondok kayu sederhana. Kemudian ia teringat. Ia dibawa lari seekor kerep putih besar. Matanya menjadi terbelalak ketakutan dan kembali ia mi mandang ke kanan-kiri, mencari-cari dan siap mi lawan bahaya. Nguk, nguk, keroro Luhito terkejut, cepat ia berdongak mi mandang ke atas pohon. Hampir ia menjerit kaget ketika melihat kerep putih yang tadi mi manggulnya ternyata berada di atas cabang pohon, tepat di atasnya dan seorang kakek aneh, lebih mirip seekor kerep putih besar memakai pakaian seperti pendeta, tengah sibuk menaruh telunjuk di depan mulut menyuruh dia MC kerep putih. Ketika kakek itu menoleh ke arahnya, baru Roro Luhito tidak ragu lagi bahwa kakek yang mi tangkrong, jongkok di dahan, itu adalah seorang manusia, tentu seorang pertapa, pikirnya. Serta merta ia menjatuhkan diri berlutut dan menyembah sambil berkata, Eyang wiku, pertapa, yang budiman, mohon eyang sudi menolong saya teringat akan penderitaannya, Roro Luhito menangis. Melihat Roro Luhito menangis sedih, monyet putih itu tiba-tiba ikut menangis, sedangkan kakek itu mi lompat turun dengan gerakan ringan sekali. Dua kali tangannya mendekati pundak Roro Luhito, akan tetapi ditariknya kembali seakan-akan takut tangannya terbakar atau menjadi kotor. Anak baik, kau bangkitlah. Tentu aku suka mi nolongmu, suara itu parau akan tetapi diucapkan dengan halus sehingga Roro Luhito hilang takutnya, lalu bangkit dengan hormat. Eyang wiku, nasibku amat buruk, hampir aku mati. Agaknya dewa tak menolongku dengan kehadiran, Eyang, sudah, jangan menangis. Maafkan aku yang sudah terlalu lama tidak bertemu manusia, apalagi seorang putri cantik jelita seperti engkau, maka aku menjadi bingung, gugup dan curiga. Bocah manis, siapakah yang mengganggumu? Ceritakan kepada si Telomoyo. Ah, si jahat itu tentu akan ku cekik leharnya. Diaem-diaem Roro Luhito terkejut dan terheran. Sikap dan gerak-geri kakek ini seperti seorang pertapa, akan tetapi ucapannya mengapa begini ganas. Namun ia dapat menduga bahwa kakek ini tentulah seorang sakti, maka ia segera bercerita, Eyang rusih, ketika saya sedang berjalan di hutan, saya diserang lima ekor lutung hitam. Kemudian muncul kerep putih itu, ia menuding ke arah kerep putih yang masih duduk di atas cabang pohon, dia, dia itu mimanggulku dan mimbawaku lari. Harap yang suka menghukum dia si Wanor Seto. Hahaha, lucunya. Kau dengar ini, Wanor Seto? Kau dituduh jahat, disangka menculiknya. Hahaha kakek itu tiba-tiba mi loncat ke atas, berjungkir balik kembali dan tahu-tahu sudah berdiri lagi di depan Roro Luhito, masih tertawa terpingkal-pingkal. Selaka 12. Roro Luhito menjadi pucat wajahnya. Dasar nasibnya syualan. Bebas dari lutung-lutung hitam terjatuh ke tangan kerep putih, kini bebas dari kerep putih terjatuh ke tangan seorang kakek yang miring otaknya. Akan tetapi dasar Roro Luhito seorang gadis yang lincah dan pemberani. Memang ia jijik dan geli menghadapi kera-kera liar, akan tetapi menghadapi seorang manusia, ia tidak takut. Tegurnya marah, eh yang resi, mengapa yang malah mencertawakan aku? Hahaha, ini namanya air susu dibalas air tuba, yang menolong dibalas pentung. Cah Ayu, anak cantik, kalau tidak ada Wanor Seto ini, agaknya kah sudah mati di tangan lima ekor lutung hitam? M. Dia minolongmu dan mim bawamu ke es ini menghadapku, bagaimana kau minta aku menghukum Wanoro Seto Roro Luhito terkejut dan memandang ke arah kerep putih yang mesih duduk di atas cabang pohon. Ah, kalau begitu aku telah salah sangka seru Roro Luhito penuh penyesalan. Tadinya ku sangka dia seekor kera liar yang ganas, haha, Wanoro Seto adalah seekor kera putih, cerdas tidak kalah oleh manusia, bahkan hatinya jauh lebih baik daripada manusia. Dia peliharaanku yang amat setia. Bocah Ayu, kau siapakah dan mengapakah seorang gadis muda sampai berada di dalam hutan liar seorang diri Roro Luhito menangis lagi, menyusuti air matanya dengan ujung kemben. Kemudian ia menuturkan riwayatnya dengan terus terang karena ia yakin berhadapan dengan seorang pertapa sakti yang dapat menolongnya. Demikianlah, Eyang, ia menutup penuturannya, karena saya merasa bahwa diri saya adalah milik Pujo, maka saya bermaksud mencarinya dan akan berswito, menghamba, kepada Pujo. Saya rela menjadi istri kedua, daripada hidup di kadipatan ayah dan menjadi bahan percakapan orang, berkerut-kerut dahir si Telomoyo, keningnya bergerak-gerak. Ia mim banting-banting kakinya dan tiba-tiba bertanya dengan suara mim bentak marah, dia sudah beristri Roro Luhito terkejut. Siapa? Eyang tanyanya gagap. Si Pujo itu. Dia sudah beristri dan masih berani menggangumu. Sudah, Eyang. Kakang Mas Pujo adalah murid yang diambil mantu oleh Resi Bargowo, Resi Bargowo. Di sungapan kali Progo betul, Eyang Resi, jagat Dewa Batara. Tua bangka itu membiarkan saja anak mantunya, mi lakukan perbuatan sewenang-wenang. Jangan kekhawatir, Luhito, biarlah kelaku yang akan menegur Resi Bargowo atas perbuatan anak mantunya. Dia harus bertanggung jawab. Terima kasih atas pembelaan Eyang Resi, akan tetapi Eyang, yang saya butuhkan adalah Kakang Mas Pujo. Saya tidak ingin mencari Resi Bargowo, melainkan hendak bertemu dengan Kakang Mas Pujo. Eyang Resi, tolonglah saya agar saya dapat bertemu dan bersatu dengan Kakang Mas Pujo. Kini Resi Telomoyo menggaruk-garuka kepalanya dengan kedua tangan dan melihat ini, Wanoro Seto Si Kerapotih juga sibuk sekali menggaruki kepalanya. Roro Luhito, Cah Ayu, urusan orang muda aku tidak berani mencampuri. Kalau berurusan dengan si tua bangka Resi Bargowo, biarlah aku yang akan menegurnya dan kalau dia tidak mau mengurus kejahatan anak mantunya, aku akan menantangnya bertanding selam, seratus hari. Akan tetapi untuk mencari Pujo, hal itu adalah urusan dan kewajibanmu. Jadi kau sendirilah yang harus pergi mencarinya. Cuma saja dalam keadaanmu selemah sekarang ini, aku tidak membiarkan kau pergi mencari Pujo karena kau tentu akan mengalami hal-hal yang akan mencelakaimu. Kau harus tinggal dulu di sini miim pelajari ilmu, setelah cukup kuat, baru kau boleh turun gunung mincari Pujo, hati Roro Luhito girang mendengar ia akan diajar ilmu, akan tetapi juga kecewa karena ia ingin segera bertemu dengan pria pujaan hatinya. Ayang Resi, berapa lamakah saya harus belajar ilmu Resi Telomoyo menjelajahi tubuh? Gadis. Itu. Penuh perhatian, lalu berkata, H.M.M., tergantung kepada bakat dan ketekunanmu. Mungkin S.M.P.A.I. 5 tahun, mungkin juga kurang, 5 tahun Roro Luhito bertanya kaget. Seng pertapa mengelus jenggotnya yang putih. Begini saja. Asal engkau sudah mampu mengalahkan Wanuro Seto dalam latihan, kau boleh turun gunung, lega hati Roro Luhito. Kerap putih itu, betapapun juga hanya seekor binatang, pikirnya. Betapapun besarnya masih jauh lebih kecil daripada manusia. Berapa hebat sih tenaga dan kepandayan seekor kera? Paling-paling hanya cekatan dan gesit, akan tetapi ia sudah pernah belajar ilmu esilat, kalau kini digembleng lagi oleh Resi Telomoyo yang sakti, kiranya dalam beberapa bulan saja ia akan mampu menandingi Wanoro Seto. Hal ini hanya sangkaan dan harapan Roro Luhito saja maka ia cepat-cepat menyatakan setuju dan mengangkat Resi itu menjati gurunya. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika dalam latihan pertama setelah ia tiga bulan miim pelajari ilmu, belum juga lima jurus ia sudah dibikin roboh oleh si kerap putih yang kemudian mencertawakannya sambil bertepuk-tepuk tangan. Roro Luhito mendongkol bukan main. Timbul panas hatinya dan ia belajar makin tekun. Bahkan kerap putih itu menjadi sahabat baiknya, yang merupakan hiburan dalam kehidupan sunyi itu. Selain sahabat yang pandai menghibur, ternyata Wanoro Seto juga merupakan temen berlatih yang hebat. Biarpun ia maklum bahwa akan makan waktu lama sebelum ia dapat menandingi Wanoro Seto, namun Dambia M ia girang sekali karena kini ia merasa makin yakin akan kepandayan gurunya. Melatih seekor keras saja dapat menjadi kerasakti yang kepandayannya tinggi, apalagi mi latih manusia. Gurunya menurunkan dua macam ilmu esilat tangan kosong yang disebut Sosro Satwo, Seribu Binatang, dan Kapidibyo, kerasakti, yang juga meliputi ilmu gerak dan loncat seperti seekor kera, tangkas, cepat dan ringan. Ilmu silat tangan kosong ini dapat dimainkan dengan keris karena setiap pukulan dapat diubah menjadi tikaman keris. Adapun ilmu silat senjata ia diajar menggunakan sebatang tongkat yang dapat diganti dengan ranting pohon, pedang, tombak atau apa saja yang agak panjang. Kalau perlu, gagang sapu dari bambu juga dapat menggantikan kedudukan tongkat yang dapat dimainkan dengan ampuh. Akan tetapi, untuk mempelajari ini semua dan dapat mi latih dengan sempurna, mi butuhkan waktu cukup lama dan Roro Luhito harus berlatih dengan tekun dan sabar. Demikianlah, mulai hari itu gadis putri Adipati ini belajar ilmu dari resi Telomoyo yang sudah bertahun-tahun menyembunyikan diri dan puncak gunung Telomoyo seakan-akan menjadi terang dan gembira sejak hadirnya Roro Luhito di situ. Dasar gadis ini wataknya jenaka lincah, maka Wanoro Seto si kera putih sering kali mi mekek-mekek gembira dekala bermain-main dengan Roro Luhito. Bahkan kini pertapa itu sering kali terdengar suaranya terkekeh-kekeh dan wataknya menjatih periang. Hei 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 hei, hu hu hu, seorang tua bangka macam emaku ini, mengapa masih dibutuhkan oleh Adipati Joyo Wissoso, Raden? Untuk menghadapi kerajaan Medang, sepantasnya dibutuhkan orang-orang muda seperti Angger, Raden. Tua bangka seperti aku ini untuk apa? Huhuhuh yang bicara dengan lagak-lagu seperti Bagawan Durno di zaman Mahabharata itu adalah seorang pertapa tua renta, tubuhnya tinggi kurus agak bongkok, tangannya mimbawa seuntai tasbih panjang berwarna hitam, pakaiannya seperti seorang cantrik, murid pendeta. Inilah Cekal Aksomolo, seorang pertapa di lareng gunung Wilis, seorang sakti Mandraguna yang puluhan tahun lamanya tidak pernah meninggalkan hutan Wardo di lareng itu. Dia bicara dengan Joko Wanengpati, dan ketika ia menyebut kerajaan Medang, ia maksudkan kerajaan Mataram. Memang sesungguhnya, sejak permulaan abad ke-10, kurang lebih tahun 928, kerajaan Mataram dikenal pula dengan nama baru, yaitu kerajaan Medang Kamulan, atau Medang, yang dimulai dengan rajanya yang bernama Empu Sindok, 929-947. Yang Cekal terlalu merendahkan diri, kata Joko Wanengpati Mimuji. Siapakah yang tidak tahu bahwa Seng Pertapa Cekal Aksomolo Ahmad Sakti Mandraguna, manusia setengah dewa yang sukar dicari tandingnya di seluruh jagad raya ini? Kita bersama telah mengalami penghinaan dari Raja Irianga, anak Bali itu. Akan tetapi, karena Raja Mataram itu didukung oleh banyak orang pandai, bagaimana kita akan mampu menghadapinya untuk mimbalos dendam kalau kita tidak bersatu padu? Oleh karena cita-cita yang murni inilah, Eyang. Maka Paman Atipati Joyo Wiseso mengutus saya menghadap Eyang Cekal Aksomolo, mohon bantuan Eyang dalam menghadapi orang-orang sakti yang diperhaembah oleh Mataram, huhuhuh, lucu, lucu. Bukankah engkau ini murid Barodo, Raden Joko Wanengpati? Dan Empu Barodo adalah penasehat si putra Bali Raja Mataram. He he, orang muda, harap kau jangan mempermainkan aku si tua bangka ah, tidak, tidak, sama sekali tidak, Eyang. Bukan baru sekarang Eyang mengenal saya, apakah pernah saya membohongi Eyang? Mana saya berani? Memang betul bahwa guru saya Empu Barodo mendukung Mataram, dan karena perbedaan faham inilah maka saya diusir pergi oleh Bapak Empu. Bapak Empu Barodo terlalu lemah semangatnya, karena itu pula maka saya bersekutu dengan Adipati Joyo Wiseso dan mengumpulkan sahabat-sahabat sakti dari empat penjuru untuk menghadapi Mataram. Banyak tokoh sakti sudah menyiapkan diri Mimbantu, di antaranya Ki Warok Genroyono dari Ponorogo, Ki Krendoyakso dari Begelen. Nidur Gogi Nidewi Sakti dari Giri Limut, dan Nino Gogi Nidewi Laut Selatan Wahwah, begitu banyak tokoh sakti sudah membantu, mengapa kau masih mencari aku, Raden bukan begitu, Eyang. Betapapun sakti mereka, tanpa bantuan Eyang saya rasa akan sukar mengalahkan para senopati dan tokoh Mataram. Apalagi dalam menghadapi Resi Bargowo, saya benar-benar mengharapkan bantuan Eyang. Bahkan kedatangan saya menghadap Eyang hari ini adalah untuk mohon bantuan Eyang menghadapi Resi Bargowo untuk merempas kembali cucu Paman Adipati Joyo Wiseso dan seorang puterinya yang telah diculik Resi Bargowo dan mantunya, Uhuhuh. Resi Bargowo sampai berani menculik cucu dan puteri Adipati selo penangkep betul, Eyang. Mantunya datang mi ngamuk di Kadipaten, mi bunuh banyak pengawal dan hampir saja Paman Adipati juga terbunuh. Untung saya kebetulan berada di Kadipaten dan saya berhasil menolong Paman Adipati, akan tetapi karena Resi Bargowo mi bantu mantunya, maka mereka berhasil menculik cucu dan puteri Paman Adipati, akhirnya setelah diberi janji-janji muluk oleh Joko Wanengpati, bahwa kelak apabila mereka berhasil menjatuhkan Seng Prabu Weir Langga, tentu kakek ini akan diperihadiah kedudukan T. Inggi di Kota Raja, Cikel Aksomolo menjatuhi tertarik dan berangkatlah mereka keluar dari hutan Wardo di lareng Gunung Wilis, melakukan perjalanan ke barat untuk mencari Resi Bargowo dan Pujo. Mereka berdua mampir di Kadipaten selo penangkep dan tentu saja Adipati Joyo Wiseso menyambut kedatangan Cikel Aksomolo dengan penuh penghormatan, menjamunya dengan hidangan-hidangan istimewa, bahkan pada malam harinya tamu kakek yang bungkuk dan aneh ini diseguhi tari-tarian yang ditarikan wanita-wanita cantik jelita dan muda genit. Sambil minum M. Tuhaka, minum main keras, Cikel Aksomolo tertawa-tawa dilayani Joko Wanengpati dan Adipati Joyo Wiseso sendiri. Untuk menyenangkan tamu dan cuan rumah Joko Wanengpati menceritakan tentang kehebatan. Ilmu kesaktian pertapa Gunung Wilis itu. Paman Adipati, biarpun kelihatannya yang Cikel Aksomolo sudah beriuswa, berusia, lanjut, namun kekuatannya masih luar biasa dan gerakannya cepat sekali. Kalau tidak menyaksikan sendiri tentu tidak percaya. Saya sendiri ketika mengajak beliau ini ke sini dan melakukan perjalanan bersama, harus mengerahkan seluruh ilmu berlari cepat agar tidak ketinggalan, padahal ilmu bayu sakti yang saya pergunakan itu biasanya tidak pernah kalah oleh ilmu lain golongan. Bisa saja Raden Joko Wanengpati Mimuji Sikake berkata sambil tertawa sedangkan di dalam hatinya terasa bangga sekali. Mana aku yang tua mampu menandingi bayu sakti? Harapkan Jeng Adipati jangan percaya akan obrolan seorang muda Adipati Joyo Wiseso tertawa. Biarpun anak Mas Joko Wanengpati tidak menceritakannya, saya pun sudah mendengar tentang kehebatan ilmu Bapak Cekliang Sakti Mandraguna. Bukannya saya kurang percaya, akan tetapi saya mohon sudilah Bapak Mimberi sedikit petunjuk untuk lebih mengembirakan pesta kecil ini, wahuhuh, saya tua bangka ini bisa apa sih? Hanya kulihat tiga orang penari yang denok ayu itu terlalu lambat tariannya. Bagaimana pendapat paduka kalau saya mim buat mereka menari lebih cepet lagi Adipati Joyo Wiseso merasa heran, akan tetapi ia mengangguk tanda menyetujui. Sambil tertawa-tawa kakek Pertapa Gunung Wilis itu kemudian mim gerak-gerakan tasbih hitam yang tak pernah terlepas dari tangannya. Terdengarlah bunyi taktik-taktik yang aneh, tidak keras namun nyatanya dapat menyusup di antara suara gamelan, bahkan makin lama makin menguasai suara dan menelan semua suara gamelan anehnya. Para penabuh gamelan itu tidak merasa betapa irama lagu kini makin lama makin cepat, terseret oleh arus yang keluar dari suara berketiknya biji-biji tasbih, dan beberapa menit kemudian suara gamelan menjadi cepat menggila, dan hebatnya, para penari kini pun menari cepat sekali seperti kesetanan. Tentu saja pertunjukan ini menjadi aneh sekali karena para penari itu menari seperti orang kesurupan, mim buat gerakan-gerakan yang menggairahkan, mim busung-busung dada, mim mutar-mutar pinggul, menggeleng-geleng kepala, matanya mengerling ke kanan-kiri dan mulut yang tersenyum-senyum itu kini mulai tertawa-tawa. Mula-mula para tamu, termasuk Adipati Joyo Wiseso bergelak dan terpingkal-pingkail, tetapi akhirnya mereka mim mandang dengan khawatir karena di antara para penabuh gamelan ada yang roboh pingsan, sedangkan para penari juga sudah mulai pucat, keringat mereka mim buat wajah dan leher sampai ke pundak berkilau, langkah kaki mereka mulai terhuyung-huyung. Bapak Cekal, saya rasa cukuplah, harap Bapak menaruh kasihan kepada mereka, mendengar permintaan Adipati ini, Cekal Aksomolo menghentikan gerakan tasbihnya dan otomatis suara gamelan terhenti karena sudah tidak karuan lagi iramanya. Tiga orang penari itu pun dengan tubuh lemas menjatuhkan diri di atas lantai, duduk dan menghapus keringat dengan selendang mereka seorang di antara mereka, yang paling muda dan paling cantik, menoleh ke arah Cekal Aksomolo, merengut dan melerok, agaknya tahu bahwa yang main-main tadi adalah kakek tua yang aneh ini. Cekal Aksomolo tertawa. Huhuh, penari-penarimu denok-denok dan ayu, kan jeng Adipati, terutama sekali yang berselendang hijau itu. Harap Paduka suka menyuruh dia berdiri, saya ingin sekali melihat bentuk tubuhnya, hehehe, Adipati Joyowi sesuai tersenyum. Ia sudah mendengar dari Joko Anengpati bahwa kakek sakti ini mempunyai semacam penyakit, yaitu suka menggodai wanita-wanita muda. Maka ia lalu berkata perlahan, dia memang paling muda dan pandai, bapak, dan selain menari dani bertembang, ia pun pandai sekali. Penari Mimijatiurat mengusir pegal lelah, dengan tangannya Seng Adipati Mim beri isyarat. Penari muda berselendang hijau itu segera bangkit berdiri, tunduk akan perintah junjungannya. Adipati Joyowi sesuai lalu Mim beri isyarat supaya gamelan ditabuh kembali dan mengisyaratkan si selendang hijau untuk menari seorang diri. Agaknya penari muda ini dapat menduga pula bahwa kakek itulah agaknya yang minta kepada Seng Adipati untuk nimet intahnya menari lagi, maka sekali lagi ia melempar kerling ke arah Cekal Aksomolo. Dua orang penari lain mengundurkan diri duduk dekat para penabuh gamelan. Agaknya memang penari muda yang banyak disuka ini biasanya dimanjakan orang, maka kali ini ia menumpahkan kemarahan hatinya kepada Cekal Aksomolo. Ketika ia mulai menembang sambil menari mengikuti irama gamelan, ia sengaja mi masukkan kata-kata sindiran kepada Cekal Aksomolo yang menimbulkan kemendongkolan hatinya, kakek tuek untu nentek lelak-lelek tur elek, ora melek ko isih arep golek-golek ka, kakek tua giginya habis, menjemukan dan buruk, tak mim buka matu masih ingin mencari-cari, uhuhuhuh, sialan awak ku Cekal Aksomolo mengeluh sambil terkekeh. Dituci habis-habisan oleh si denoka ayu akanku hukum dia, bapak kata Adipati Joyo Isuso, mukanya menjat i merah karena ia pun dapat menangkap sindiran yang ditujukan si penari berselendang hijau kepada Cekal Aksomolo. Ah ah, jangan, kan jeng Adipati. Dia benar. Biarlah nanti saja sehabis menari dia me mijat punggungku yang lelah. Uhuhuh, sekarang ingin ku lihat bentukat tubuhnya, setelah berkata demikian, Cekal Aksomolo menggerakkan tangan kirinya seperti mendorong, kemudian memutarkan tangan itu ke depan. Terjadilah keanehan. Dari tangan itu menyambar hawa bercutan ke arah si penari dan tiba-tiba pakaian si penari berselendang hijau itu terlepas semua. Sejenak ia berdiri bengong dalam keadaan telanjang bulat, kemudian ia menjerit-jerit dan dengan gugup menyambar pakaiannya yang sudah terlepas di bawahnya, menarik pakaian itu sedapatnya menutupi tubuhnya lalu ia lari sambil menangis ke samping pendopo yang gelap. Sejenak orang terkesima, akan tetapi lalu terdengar suara ketawa meledak terkekeh-kekeh. Adipati Joyo Wiseso memberi perintah agar gamelan dilanjutkan, kini dua orang penari itu yang menari dan menembang bergantian. Joko Waneng Patimi memberi keterangan kepada Adipati Joyo Wiseso yang mendengarkan penuh kagum. Paman, alanglah hebatnya kepandayan eh yang cekal, Bukankah itu ilmu sihir? Tanya Seng Adipati, sama sekali bukan, Paman. Eh yang cekal Aksomolo terkenal karena senjatanya yang ampuh dan yang juga menjatin nama julukannya, yaitu Aksomolo Ireng, Tasbihita M. Baru suaranya ketika digerakkan saja mampu menimbulkan suasana mujijat, apalagi kalau dipergunakan untuk bertanding. Pula, yang menelanjangi penari kewek, genit, tadi bukanlah ilmu sihir, melainkan ilmu PU kulan jarak jauh yang sudah mencapai puncak kesempurnaan makin kagum dan hormatlah Adipati Joyo Wiseso terhadap tamu agungnya. Malam itu si penari remaja yang denok ayu, penari berselendang haijau itu harus menebus kelancangannya sore tadi dengan penyerahan dirinya kepada si tua bangka. Tebusan yang amat hebat mengerikan baginya, yang membuat ia pada keesokan harinya seperti orang kehilangan semangat, dan membuat ia pada malam-malaem berikutnya sering girap-girap, menjerit-jerit dalam tidur. Setelah bermalaem selama sepekan di Kadipaten selo penangkep, berangkatlah Joko Wanengpati bersama Cekal Aksomolo menuju Sungapan. Untuk memperkuat tugas mereka sebagai utusan Kadipaten, sepasukan prajurit Kadipaten terdiri dari dua losin orang mengawal mereka. Kali ini Cekal Aksomolo dan Joko Wanengpati menunggang kuda, juga pasukan prajurit itu semua berkuda. Ketika pondok bayu Bismo yang terletak di depat pantai dan sungapan Kali Progo sudah tampaknya dari jauh, Cekal Aksomolo menyuruh dua losin orang pengawal itu berhenti, kalian tak boleh masuk ke rumah itu, bahkan jangan terlalu dekat. Berhentilah di sini, berjaga-jaga saja menanti perintah, kemudianlah mengeluarkan dua bungkusan kain kecil dan memberikannya kepada Joko Wanengpati. Raden, kalau sewaktu-waktu aku terpaksa menggunakan suara tasbih, akanku beri tanda dan kau jaharus memasukkan benda-benda ini menutupi kedua lubang telingamu, Joko Wanengpati menerima dan mengangguk, maklum akan keampuhan tasbih itu. Mereka berdua lalu melangkah mendekati pondok yang bersunyi sendiri tanpa tetangga di tepi pantai. Berdebar juga hati Joko Wanengpati. Yang sedang ia datangi ini adalah pondok Resibargowo, paman gurunya yang ia ketahui memiliki kesaktian yang sukar dicari tandinya. Untuk menghadapi Pujo ia tidak takut. Dan untuk menghadapi Resibargowo, kiranya Cekal Aksomolo merupakan lawan setingkat. Akan tetapi ia gentar kalau teringat kepada Kartikosari. Benar bahwa Pujo dahulu menyatakan bahwa Kartikosari seakan-akan sudah mati, akan tetapi betulkah itu? Menghadapi Pujo ia tidak takut, juga tentang ilmu kepandayan Kartikosari, ia pun tidak takut. Yang membuat ia gelisah adalah jika Kartikosari berada di situ, terdapat bahaya akan terbongkar rahasia perbuatannya di Malayan Badai Dala M. Guhasiluman itu. Memang, Kartikosari tidak akan menduganya, namun apabila wanita itu melihat buntungnya kelingking kiri tangannya, tentu akan menimbulkan dugaan dan curiga. Betapapun juga, hati Joko Wanengpati menjadi besar lagi kalau ia teringat akan kedikdayaan Cekal Aksomolo dan mereka melangkah terus mendekati pondok sunyi. Selain itu, Pujo sendiri tampak jelas sikapnya bahwa ia tidak tahu akan rahasia itu. Andai kata Kartikosari berada dengan suaminya, tentu wanita itu akan menceritakan tentang buntungnya kelingking tangan dan tentu Pujo sudah akan menyangka dia, atau setidaknya akan bercuriga. Peristiwa itu sudah lewat setahun lebih, dan ia tidak perlu takut-takut lagi, karena andai kata diketahui sekalipun, tetap ia akan menjadi lawan Mirka. Sekutunya Mi miliki banyak orang sakti, takut apa telah kita ketahui bahwa setahun kurang semenjak terjadinya badai laut selatan yang mengamuk hebat dan menghancurkan pondok, Hersibar Gowomi ninggalkan Bayu Bismo di Sungapan, meninggalkan pondok yang sudah dibangun laki itu kepada para cantriknya, bahkan lalu meninggalkan nama lama, mengganti julukan dengan bagawan Rukmo Seto dan melakukan perjalanan lelana berata untuk menghibur batinnya yang terguncang hebat setelah menduga bahwa puteri dan mantunya tentu tewas di telan badai. Pertapa ini meninggalkan pondoknya Bayu Bismo di Sungapan dan menyerahkan pondok itu di bawah pengawasan dan dalam pemeliharaan enam orang cantriknya yang dipimpin oleh cantrik Wisudo. Karena pondok itu berdiri si tepi pantai terbuka, maka kedatangan Cikel Aksomolo yang langkahnya terseok-seok dan terbongkok-bongkok bersama Joko Wanengpati, segera terlihat oleh enam orang cantrik. Para cantrik itu sedang sibuk, ada yang memperbaiki perahu bocor, ada yang menambal jala, karena di daerah yang tanahnya tidak subur seperti pantai selatan itu, mereka bekerja sebagai nelayan, mencari ikan di sepanjang pantai dan muara sungai Progo. Kini mereka meninggalkan pekerjaan masing-masing, berkumpul dan menyambut kedatangan dua orang itu dengan sikap tenang juga heran. Apalagi setelah kedua pendatang itu dekat, cantrik paling tua yang pernah bertemu dengan Empu Barodo, segera mengenal Joko Wanengpati. Akan tetapi tak seorang pun di antara mereka mengenal kakek tua tinggi kurus dan bongkok yang membawa seuntai tas di hitam itu. Cantrik Wisudo memimpin lima orang saudaranya memimpin di luar pondok, cepat memberi hormat dan berkata, selamat datang di Bayu Bismo, Raden Joko Wanengpati. Selamat datang saudara tua cantrik, apakah saudara ini seorang cantrik dari lembah konta Wisudo menyangka bahwa cantrik tua yang datang bersama Joko Wanengpati itu seorang cantrik pengikut Empu Barodo yang bertapa di lembah sungai konta di lereng gunung Anjas Moro. Hohoho, bukan, bukan jawab cekal Aksomolo terkekeh-kekeh. Aku adalah cantrik yang sudah berdikari. Bukan cantrik yang menghamba kepada seorang pendeta, melainkan bekas cantrik yang kini menjadi pertapa. Aku cekal Aksomolo, pertapa di hutan Uardo akulah yang mau Rekso, Dewa Penjaga, Gunung Wilis, huhuhuh cantrik Wisudo dan saudara-saudaranya merasa tak senang mendengar dan melihat sikap pembicaraan cekal Aksomolo yang jelas mi bayangkan kesombongan. Akan tetapi mereka juga merasa geli dalam hati mi lihat persamaan kakek itu dengan tokoh cerita Mahabharata, yaitu tokoh begawan Durno. Karena maklum bahwa dia menghadapi seorang kakek yang sombong, Wisudo lalu tidak mau mengacuhkan laki dan berpaling kepada Joko Wanengpati yang sedang mencari-cari dengan pandang matanya ke arah pondok dan sekitarnya. Raden Joko Wanengpati, ada keperluan apakah Raden datang ke tempat sunyi ini? Apakah diutus oleh Pak Men Empu Barodo eh? Kakang cantrik Wisudo P. Muda ini berkata tak senang. Kami sudah datang ke sini, mengapa engkau tidak lekas-lekas melaporkan kedatangan kami kepada Pak Manresi Bargowo? Mengapa engkau lancang mengadakan penyambutan sendiri? Huhuhuhu, benar, benar, segala macam cantrik cilik maut tahu saja, hehehe panas hati Wisudo dan saudara-saudaranya mendengar ucapan cekal Aksomolo itu, akan tetapi karena kakek itu datang bersama Joko Wanengpati, mereka menahon sabar. Wisudo menjawab, ketahuilah, Raden. Baru beberapa hari ini Seng Resi telah pergi meninggalkan pondok, karena Seng Resi tidakkah ada maka saya berani mewakilinya menyambut tamu yang datang, Joko Wanengpati kecewa. Paman. Resi. Bargowo. Betergian? Kemana? Raden, sebagai murid terkasih Paman Empu Barodo, bagaimana Raden masih mengajukan pertanyaan ini? Kerjanakah perginya seorang pertapa? Kemana lagi kalau tidak melakukan lelana berata, melaksanakan tugas suci memeri penerangan bagi yang gelap, mencarikan tongkat bagi yang pinjang dan mengulurkan tangan menolong mereka yang memerlukan pertolongan? Cukup. Tak perlu kau memeri wajangan. Lalu, di mana adanya Pujo dan Kartikosari? Kembali pandang mata Joko Wanengpati liar mencari-cari. Mulai tak enaklah hati para cantrik Bayu Bismo, dan makin panas hati Wisudo. Mereka pun tidak berada di sini, dan harap jangan tanyakan kepada kami kemana mereka pergi, karena kami sendiri tidak tahu. Joko Wanengpati tampak kecewa sekali. Ia menoleh kepada Cikel Aksomolo dengan keping berkerut. Bagaimana ini, ayang? Kedatangan kita sia-sia, oh oh oh, jangan percaya segala cantrik-cilik yang ngomongannya Molak Melik. Tentu mereka ini tahu di mana sembunyinya resi Bargowo dan Pujo. Resi pengecut itu bersama mantunya tentu tahah melihat. Dan, cantel cantrik penguk ini sengaja Mim bohong. Joko Wanengpati dalam hatinya tidak percaya bahwa orang seperti paman gurunya itu akan lari menyembunyikan diri, akan tetapi dia-dia M saja. Lalu ia berkata, kakang cantrik Wisudo, aku akan melihat apakah benar-benar paman resi tidak berada di dalam pondok. Setelah berkata demikian, cepat sekali tubuhnya berkelebat Mim masuki pondok enam orang cantrik Bayu Ismo marah Miliat. Kelancangan Joko Wanengpati, akan tetapi tak mungkin mereka dapat menghalangi karena pemuda itu Mim pergunakan Aji Bayu Sakti sehingga gerakannya seperti terbang saja. Oleh karena tidak berdaya menghadapi murid Empu Barodo yang sakti itu, cantrik Wisudo dan lima orang saudaranya menumpahkan kemarahan hati kepada Cikel Aksomolo. Cantrik Wisudo melotot Mim mandang kepada kakek itu dan Mim bentak. Heh, Cikel Aksomolo. Kau ini seorang tua bangka yang tak patut dihormati orang muda. Pekertimu seperti ini sungguh tidak patut, apalagi mengingat pengakuanmu bahwa engkau sudah menjati pertapa. Kata-katamu berbisa seperti Durno, tingkahmu sumbong dan tak tahu malu. Ingatkah kau bahwa kami ini tuan rumah sedangkan engkau hanyalah seorang tamu tak diundang wuah-wah, huhuh, kurang ajar. Bocah cilik kurang ajar. Cantrik Okra Akrik Bocah kemarin sore, berani kurang ajar terhadap Cikel Aksomolo. Apakah sudah bosan hidup mengapa tidak berani? Bukan usia tua yang kulawan, bukan pula orangnya yang kucela, melainkan pekertinya. Biarpun engkau tua, pekertimu seperti bocah nyelelek. Apalagi engkau pun hanya seorang cikel, seorang cantrik, sama dengan kami. Hayo pergi dari sini, tak sudi kami melihat tingkah mulep ilama loki kini wisudo sudah maju dengan sikap menanteng. Waduh, kalau aku tidak mau pergi bagaimana? Akan kami usir dengan kekerasan bentak cantrik wisudo yang sudah marah. Uhuh, uhuh, tidak kajen, terhormat, awakku. Cantrik cilik kalian minta dihajar, Biar kalian rasakan kesaktian Cikel Aksomolo tiba-tiba kakek ini menggerakkan tasbih hitamnya, diputar-putar di udara dan terdengarlah suara nyaring dan aneh. Tadinya cantrik wisudo dan lima orang saudaranya menyangka bahwa kakek yang seperti orang gila itu hendak menyerang mereka dengan hantaman tasbih, Akan tetapi ternyata tasbih itu hanya diputar-putar di atas kepala dan sama sekali kakek itu tidak menyerang mereka. Tentu saja mereka merasa heran dan geli, mengira bahwa kakek ini benar-benar miring otaknya. Akan tetapi mendadak cantrik wisudo merasa betapa suara yang berkeritikan dan aneh itu kini mengaung-ngaung dan menyerang telinga dan menimbulkan rasa nyeri seakan-akan telinganya ditusuk-tusuk lidi. Kagetlah wisudo, dan lebih lagi kagetnya miliat seorang di antara saudaranya sudah roboh terguling, mengadu-adu karena telinga kirinya mengeluarkan darah. Cepat cantrik wisudo menjatuhkan diri duduk bersilah mengerahkan kekuatan batinnya. Saudara-saudaranya juga cepat mencontoh perbuatan wisudo, hanya seorang cantrik yang masih berdiri, bahkan kini bingung menolong cantrik yang telinga kirinya berdarah. Cantrik ini adalah cantrik wisudo. Cantrik wisudo bingung sekali melihat akibat yang amat hebat, karena biarpun sudah bersilah mengerahkan tenaga batin, tetap saja cantrik-cantrik bayuismo itu tidak tahan terhadap suara mujijat dari tasbih itu memang hebat bukan main akibat suara ini. Para cantrik, kecuali wisudo, sudah duduk bersilah meramkan mata. Namun, seorang demi seorang tak kuat bertahan, mulailah darah menetes-netes keluar dari dalam telinga mereka dan nyarik paling akhir, cantrik wisudo sendiri yang ilmunya paling tinggi di antara saudara-saudaranya, juga tidak tahan lagi dan kedua telinganya mengeluarkan darah dari luka di dalam karena kendangan telinga mereka telah pecah oleh suara mujijat. Cekel aksomolo tertawa terkekeh-kekeh. Akan tetapi tiba-tiba matanya terbelalak heran ketika ia melihat seorang di antara para cantrik itu tidak apa-apa, tidak terpengaruh oleh suara tasbihnya. Cantrik wisudo ini sama sekali tidak mengeluarkan darah dari kedua telinganya, bahkan kini ia sibuk merawat saudara-saudaranya, mengusap dan membersihkan darah yang keluar dari telinganya, sambil matanya kadang-kadang melotot ke arah cekel aksomolo. Tentu saja cekel aksomolo terkejut sekali. Ia tidak percaya ada seorang cantrik yang mampu menahan suara tasbihnya, maka ia melangkah mendekati dan kini ia menggoyangkan tasbihnya lebih keras laki, dekat telinga cantrik wisudo. Para cantrik lainnya hanya memandang, mereka sudah tidak lagi terpengaruh suara tasbih karena sudah tak dapat mendengar, hanya merasakan nyerinya bekas kendangan telinga yang pecah. Biarpun diserang suara sedemikian hebatnya, cantrik wisudo enak-enak saja, sama sekali tidak mengerahkan tenaga batin untuk menahan, akan tetapi sedikitpun ia tidak terpengaruh. Bimbanglah hati cekel aksomolo. Betapapun saktinya seorang lawan, kalau diserang suara tasbihnya dari jarak sedekat itu dengan telinga, pula tanpa pengerahan tenaga sakti untuk melawan, tak mungkin akan kuat bertahan. Akan tetapi cantrik muda ini enak-enak saja. Dapat dibayangkan betapa saktinya cantrik ini. Ataukah tasbihnya yang kehilangan keampuhan. Pada saat itu Joko Waneng Pati sudah melompat keluar dari pondok setelah sia-sia melakukan penggeledahan. Begitu keluar ia terkejut mendengar suara berkeritikan yang amat kecil dan tinggi nadanya, menyerang telinganya serasa jarum menusuk. Cepat ia mengeluarkan benda pemberian cekel aksomolo dan menyumpal kedua telinganya. Dengan alat penahan ini, tanpa pengerahan tenaga sakti ia dapat mendekat. Ia pun ikut terheran-heran melihat seorang cantrik muda yang tak dikenalnya sedang merawat lima orang cantrik lain yang rebah tidak karuan dengan telinga berdarah, dan melihat cekel aksomolo membunyikan tasbih di dekat telinga cantrik muda itu, ia makin heran lalu mendekat. Cekel aksomolo menghentikan bunyi tasbihnya dan menghapus keringat dengan ujung lengan baju. Menggerakan tasbih mengeluarkan suara mujijat Mim butuhkan pengerahan tenaga sakti yang besar dan dia tadi sudah bersusah payah dalam penasarannya untuk merobohkan Wistoro, namun sia-sia. Kini ia mengulur tangan Mim buka penutup telinga yang ia pakai sendiri sambil menjenguk ke arah lubang telinga Wistoro untuk melihat kalau-kalau cantrik itu menggunakan alat penutup lubang telinga. Akan tetapi sama sekali tidak. Ketika ia mengincar ke arah lubang kedua telinga cantrik itu, ia hanya melihat tai telinga dan bulu-bulu telinga. Makin penasaranlah dia. Kalau begini, tentu tasbihku yang kehilangan keampuhannya. Maka ia mendekatkan tasbih di depan telinga kanannya, lalu mengguncang tasbih itu. Terieik dan akhirnya. Cekel aksomolo roboh terguling. Cepat-cepat ia melompat bangun dan matanya berair. Sakit sekali rasa telinga kanannya sampai air matanya keluar. Ternyata tasbihnya masih ampuh, tenaga saktinya masih hebat. Akan tetapi mengapa cantrik muda itu tidak terpengaruh? Ia menutupi lagi telinganya dan mendekati cantrik Wistoro, menggerakkan tasbih di dekat telinganya. Terieik Wistoro tidak terguncang sama sekali, hanya menoleh dan mie mandang dengan mata mie lotot. Uhuhuhuhuh, kiranya engkau mie miliki ilmu juga. Akhirnya cekel aksomolo berkata sambil menghentikan bunyi tasbihnya dan melepas penutup telinga. Joko Wanengkpati juga mie buka penutup telinganya. Wistoro dia em saja, hanya mula ini maaf saudara-saudaranya mie masuki pondok, seorang demi seorang. Kemudian ia pergi keluar lagi dan duduk bersilah di depan pintu pondok, sama sekali teidak mie memperdulikan cekel aksomolo yang menantang-nantangnya. Hayo berdiri, cantrik bungkik. Hayo kita bertanding untuk menentukan keunggulan cekel aksomolo mencaka-mencak dan mie mutar-mutar tasbihnya di atas kepala sampai mengeluarkan suara seperti lebah mengemuk. Namun Wistoro yang ditantang itu hanya duduk bersilah tanpa bergerak. Melihat lagak cekel aksomolo, dia em-dia em Joko Wanengkpati mendongkol. Ia sudah merasa kecewa sekali melihat kenyataan bahwa Resibargowo, Pujo dan Kartiko Sari tidak berada di tempat itu. Perjalanannya sia-sia belaka, bahaya yang mengancam dirinya belum dapat dilenyapkan. Kekecewaan itu menjadi rasa mendongkol ketika melihat betapa cekel aksomolo jagoannya itu kini mencaka-mencak dan marah-marah terhadap seorang cantrik yang tiada artinya sudahlah, eh yang cekel. Untuk apa melayani cantrik? Marilah kita pergi dari sini, kita cari Resibargowo dan Pujo sampai dapat, ia mie mujuk. Dia mie ingin aku benar-benar. Dia teidak mie mandang matuk kepadaku. Suara sakti tasbihku dianggap kentut saja. Tantanganku dianggap angin lalu. Biar dia sakti mandraguna putra dewata sekalipun, akan mampus dia bertanding mie lawan cekel aksomolo yang membau reksowilis Joko Wanengkpati mie megang lengan kanan kakek yang mencak-mencak itu sambil berbisik dekat telinganya, eh yang cekel, percuma yang melayani dia. Dia itu adalah seorang yang tuli dan gagu hah tanda seru. Demi iblis puncak wilis. Huhuhuhuhu, dasar pikun. Pantas saja suara sakti tasbihku tidak mempengaruhinya. Kiranya kedua telinganya sudah bobrok. Yang sudah bobrok, mana bisa rusak lagi cekel aksomolo menggaruk-garuk belakang telinganya, mukanya merah karena malu. Sudahlah, eh yang. Lebih baik kita pergi mencari Resibargowo dan Pujo. Kurasa mereka tidak pergi jauh dari sini, karena takut kakek itu melakukan perbuatan edan-edanan lagi, Joko Wanengkpati menuntunnya pergi dari situ, kembali ke tempat pasukan yang menanti. Diam-diam ia menyesal juga mengapa kakek ini melukai para cantrik yang sama sekali tiada sangkut pautnya dengan urusan mereka, para cantrik yang seperti juga cantrik-cantrik gurunya, merupakan orang-orang yang tekun mim pelajari ilmu kebatinan sambil milayani seng pertapa. Dengan tangan hampa Joko Wanengkpati bersama cekel aksomolo meninggalkan sungapan, diikuti oleh pasukan yang mengawal. Di sepanjang jalan mereka bertanya-tanya kepada para penduduk di dusun pasisir, namun tak seorang pun di antara mereka tahu kemana perginya Resibargowo. Ada yang melihat kakek-kakek pertapa itu berjalan kaki seorang diri, akan tetapi tidak ada yang tahu hendak kemana. Juga tentang Pujo dan Kartiko Sari, tidak ada orang yang mengetahuinya. Namun Joko Wanengkpati tidak putus harapan. Pemuda ini maklum bahwa sebelum Resibargowo dan Pujo ditumpas, hidupnya selalu akan terancam bahaya. Atau lebih aman lagi kalau lah bisa mendapatkan Kartiko Sari. Mengingat dan mim bayangkannya saja mim buat Joko Wanengkpati menggigil. Wanita hebat. Belum pernah selama hidupnya ia mendapatkan seorang wanita seperti Kartiko Sari. Akan tetapi juga wanita berbahaya, karena hanya Kartiko Sari seoranglah yang akan dapat membuka rahasianya, akan dapat mengenalnya sekali miliat jari tangan kirinya. Karena itu, wanita ini perlu dipaksa menjatih miliknya selamanya, atau dibunuh. Karena ada cikel Aksomolo di sampingnya, tanpa ragu-ragu Joko Wanengkpati menuruni tebing dan mendatangi Guha. Guha siluman di mana pada malam hari itu, setahun yang lalu, ia menggagahi Kartiko Sari. Akan tetapi Guha itu kosong, kosong dan sunyi. Sejenak hatinya ikut kosong dan sunyi ketika ia berdiri di mulut Guha. Terbayanglah semua peristiwa di malam gelap itu, terngiang di telinganya jerit dan rintih Kartiko Sari, dan pada saat itu rindu dendam menenggelamkan hatinya. Kartiko Sari, di mana kahengkah sekarang, manis? Pertanyaan hatinya ini dijawab oleh gulungan omak yang mi mecah batu karang, menggelapar seperti halilintar. Joko Wanengkpati bergidik, merasa serem. Seakan-akan suara itu merupakan geraman marah yang mengancamnya. Tergesa-gesa ia mengajak Cikel Aksomolo untuk mendaki naik kembali meninggalkan Guha yang menimbulkan kenangan nikmat, juga menimbulkan rasa ngeri dan serem itu.